Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat-sahabatku semua sekalian Para sedulurku, saya doakan semoga senantiasa Dalam dunia dengan Allah SWT Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat Dan senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan oleh Kusi Allah SWT Pada saat kondisi yang kurang bersahabat saat sekarang ini Para sahabatku, jika berkenan silahkan klik tombol subscribe di bawah ini Terima kasih banyak telah men-support perkembangan channel saya Saya doakan semoga para sahabat-sahabatku semua sekalian Diberikan kelimpahan rezeki, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan Dan juga diberikan banyak keberkahan oleh Kusi Allah SWT Amin ya Allah ya Allah Pada kesempatan vlog kali ini, saya ingin memberikan informasi yang menarik Yaitu ada sebuah informasi yang datang dari pemerintah kita Yaitu pemerintah Republik Indonesia Yang pada saat sekarang ini Itu memberikan kabar gembira kepada beberapa kalangan ya Khususnya untuk para pengguna listrik Yang memiliki daya 450 Dan juga 900 yang bersubsidi Jadi untuk para sahabat-sahabat kita Para sedulur-sedulur kita Atau masyarakat Indonesia yang memiliki daya listriknya itu adalah 450 Itu akan diberikan subsidi gratis listrik selama 3 bulan Terhitung pemakaian pada bulan Desember tahun 2019 Sampai dengan Februari tahun 2020 Jadi akan dibebankan dalam berupa voucher listrik ya Nanti voucher itu akan diberikan gratis Kemudian juga akan diberikan subsidi kepada Yang memiliki daya 900 tetapi dalam catatan Jadi catatan ini harus catatan garis mir Apa? Tanda kutip ya Tanda kutip yang memang digaris bawahi Jadi 900 yang bersubsidi Jadi tidak semua Yang memiliki daya 900 ini Diberikan subsidi oleh pemerintah Jadi tadi saya ada kabar Ada salah pemahaman ya Ada salah pemahaman dimana mungkin ada seseorang yang dia itu melihat informasi dari teman-temannya melalui Whatsapp Kemudian dia mencoba untuk mendapatkan voucher gratis tersebut gitu Dan dia memiliki daya 900 tetapi tidak dapat Sehingga dia bilang wah ini mah jangan-jangan hoax gitu Jadi saya akan menjelaskan Sebetulnya ini tidak hoax ya Sebetulnya ini tidak hoax Tetapi mungkin salah penerimaan atau salah pemahaman dari masyarakat Sekali lagi bukan seluruh yang memiliki daya 900 itu yang diberikan subsidi Tetapi hanya yang memiliki daya 900 yang sudah memenuhi kategori dan diberikan subsidi gitu loh Jadi kalau kita 900 biasa ya kita tidak dapat Bagaimana caranya? Kita lihat aja disini ya Jadi informasinya itu resmi dari Informasinya resmi dari Instagram PLN Instagram PLN itu pada periode April tahun 2020 Token prabayar sudah dapat diakses Secara bertahap diperbaiki paling lambat tanggal 11 April 2020 Untuk pengguna daya R1 atau 450 itu full gratis ya Full gratis selama 3 bulan terakhir Terhitung dari Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 Sedangkan untuk R1 Daya 900 itu diberikan subsidi gratis 50% Atau setengahnya Ini kita harus pahami ini adalah R1 900 untuk yang bersubsidi Jadi kalau yang 900 yang biasa ya Tidak dapat Kemudian bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama itu Kita bisa menggunakan WhatsApp ya Jadi kita bisa menggunakan WhatsApp ke Ke nomor 08122 123 123 Kita melalui WhatsApp tersebut Kemudian mengirimkan ID pelanggan ya Mengirimkan ID pelanggan PLN kita kepada nomor HP tersebut Yaitu nomor HP PLN yaitu WhatsAppnya adalah 08122 123 123 Nanti akan dibalas akan diberikan Postal melalui WhatsApp Kemudian yang kedua itu melalui website Kita masuk kepada website www.pln.co.id Oke kita coba disini Masuk kepada Disini ya Oke kita coba disini masuk Kita coba disini masuk ke www.pln.co.id Maka tampilannya akan seperti ini Nah ini Akan website tampilan dari PLN akan seperti ini Kemudian kita klik ya di informasi itu Kita klik disini Ada gratis Garis miring Biscount Stimulus PSBB Kita klik Nah maka akan munculnya seperti ini Kemudian kita tinggal masukin aja disini ID pelanggan kita Jadi ID pelanggannya kita masukin Contoh ya ini Kalau untuk yang PLN yang memang 900 tidak bersubsidi Itu tidak akan dapat Contohnya disini ada Atas nama Ahmad ini 900 Ya kita coba disini Kita masukin ID pelanggannya Nah ini 900 VOD yang memang Tidak bersubsidi Ya itu akan munculnya seperti ini Mohon maaf token kompensasi saat ini Hanya diberikan kepada pelanggan rumah tangga Pelanggan rumah tangga Daya 450 Dan juga Daya 900 Bersubsidi Sesuai data terpadu Kesejahteraan sosial Jadi Kalau nanti kita pernah mengajukan ke desa Maka kita dapat Bersubsidi Masih penasaran Saya coba lagi Ini ada Lagi masukin lagi yang 900 ya Daya yang 900 Atas nama Pupung Widiapunama Atas nama saya Bagaimana Tampilannya Apakah dapat subsidi Maka tampilannya akan muncul seperti ini Langsung dengan sangat cepat Sepertinya tahu ini PLN ya Mohon maaf Token kompensasi saat ini Hanya diberikan kepada pelanggan rumah tangga Daya 450 Dan 900 Bersubsidi Sesuai data terpadu Kesejahteraan sosial Oke Sekarang kita coba lagi Jika memang Kita masukkan disini ada Token listrik Yang daya 1.300 ya Atas nama Pupung Widiapunama Atas nama saya sendiri lagi Dengan daya yang sekarang 1.300 Bagaimanakah tulisannya Nah Sama juga Tulisannya Tulisannya adalah Mohon maaf Token kompensasi saat ini Hanya diberikan kepada pelanggan rumah tangga Dengan daya 450 Dan 900 Yang bersubsidi Sesuai data terpadu Kesejahteraan sosial Jadi Kalau Kita masukin disini Kemudian Memang sudah Sesuai dengan Apa namanya Kriteria Yang diberlakukan oleh pemerintah Akan memberikan subsidi Kepada mereka Yang tidak mampu Akan muncul disini Nomor tokennya Dan token itu Kita bisa masukkan ke Metran listrik kita ya Jadi seperti itu Para sahabatku Jadi Ya sebetulnya Semoga aja Dengan program pemerintah ini Bisa membantu Para Saudara-saudara kita Yang memang Sudah berhak atas Apa namanya Subsidi tersebut gitu Dan bagi yang Menengah ke atas ya Itu ya mungkin Harus legowo Karena Karena ini tidak berlaku Untuk umum Karena ini hanya untuk berlaku Untuk orang-orang Yang memang Bersubsidi ya Sudah masuk kepada Kategori Data sesuai Sesuai data terpadu Kesejahteraan sosial Yang didata oleh Pihak desa Atau pihak Instansi pemerintahan Setempat Jadi Salah satu syaratnya Salah satu syarat Salah satu syarat Untuk mendapatkan Listrik 900 volt Amper Yang memang Itu bersubsidi Itu syaratnya Itu adalah Yang pertama Itu Jika termasuk Kedalam Penerima subsidi Listrik 900 volt Namun Belum menerima subsidi Silahkan melapor Kepada kantor Atau Kelurahan Setempat Ada beberapa Persyaratan Atau dokumen Yang harus dibawa Oleh warga Warga yang tidak Mampu Saat mengajukan Pengaduan Ke kantor Desa Atau ke Kelurahan Jadi ini khusus Untuk warga Tidak mampu Karena diberikan Subsidi Pertama itu adalah Kita membawa Kartu keluarga Atau KTP Dan surat keterangan Domisili Kita datang ke Desa Atau Kelurahan Kemudian yang kedua Kita membawa Fotokopi Kartu keluarga Kemudian yang ketiga Itu kita membawa Kartu keluarga Sejahtera Atau KKS Atau juga bisa Kartu perlindungan Sosial Atau KPS Apakah Kartu perlindungan Sosial itu Kartu perlindungan Sosial itu adalah Kartu yang Diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia Melalui Kementerian Sosial Dalam rangka Program Percepatan Dan Perluasan Sosial Kartu ini Berfungsi untuk Meringankan hidup Rakyat miskin Antara lain Mendapatkan Subsidi Beras Atau lebih Dikenal dengan Namanya Beras Raskin Mendapatkan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Dan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat BLSM Jadi Fungsi dari Kartu perlindungan Sosial ini Seperti itu Kemudian di bawah Dan yang keempat adalah Kita membawa bukti Pembayaran rekening listrik Atau pembelian token listrik Bagi yang sudah Menjadi konsumen PLN Kemudian yang kelima Itu Kita membawa bukti Pembayaran rekening listrik Atau bukti Pembelian token listrik Di alamat lama Atau alamat baru Bila sudah pindah alamat Kemudian yang keenam Kita membawa Surat keterangan dari RT RW setempat Bila sudah pindah alamat Kemudian yang ketujuh Kita membawa Surat pernyataan Yang telah ditangani Oleh instansi terkait Jika terjadi pindah rumah Atau pindah tempat Dan yang ke delapan Itu mengisi formulir pengaduan Yang tersedia di kantor Atau kelurahan Atau desa setempat Jadi itu Cara untuk mengajukan Bagaimana caranya Agar listrik kita Yang 900 Volt ampere ini Itu Dijadikan listrik Yang bersubsidi Jadi secara-secara Tadi harus dipenuhi Dan harus Mendatangi Desa dan kelurahan Setelah itu Di ACC Baru nanti kita bisa Mendapatkan Program gratis Dari pemerintah Seperti itu Tetapi kalau yang memang Tidak layak Maka tidak akan dapat Sekali lagi Kita jelaskan disini Bahwa Agar tidak ada Kesalahpahaman Seperti Yang tadi Ada seseorang Yang memang dia Salah mengartikan Dengan Salah informasi Informasi yang beliau dapatkan ini Itu Semua daya yang 900 Itu akan mendapatkan subsidi Begitu dia mencoba Ternyata dia tidak Mendapatkan subsidi Dan dia Apa namanya Salah sangka Dianggapnya itu adalah Berita hoax Ini adalah berita benar Tapi memang Hanya untuk Orang-orang tertentu Jadi kalau kita Tidak dapat Ya sudah kita harus Legowo Berarti Kita berarti Masuknya bukan kepada Orang-orang yang Memang layak Mendapatkan subsidi Jadi semoga saja Kita diberikan Rizky yang melupah Jadi ya Sabar Atau barangkali Kalau memang kita Sudah memenuhi Kriteria Orang keluarga Yang layak Mendapatkan subsidi Silahkan Tadi Mengunjungi desa Setempat Untuk Mendata ulang Dengan Membawa Lampiran tadi Yang sudah saya jelaskan Opsi-opsi Yang sudah saya jelaskan Tadi Mungkin demikian saja Informasinya Para sahabat-sahabatku Semua sekalian Semoga bisa Bermanfaat Semoga Para sahabat-sahabatku Para sahabat-sahabatku Semua tetap Dalam keadaan sehat Tetap diberikan Kelancaran rezeki Oleh kursi Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap diberikan Kemampuan Untuk bisa beribadah Dan bermunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berdoa Sehingga Permasalahan yang Sekarang ini Tengah menimpa kita semua ini Bisa segera Diselesaikan dengan baik Dan semua Akan segera Kembali normal Seperti sediakanlah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Demikian saja Ulasan saya Pada kesempatan kali ini Airul kalam Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh